Intro Sahabat Kompas.com sepanjang tahun 2021 ada sejumlah selebriti tanah air yang mengembuskan napas terakhirnya mulai dari yang tua hingga yang muda beberapa dari mereka meninggal akibat penyakit maupun kecelakaan berikut 10 selebriti tanah air yang meninggal dunia sepanjang tahun 2021 Intro Awal tahun ini industri hiburan tanah air berduka atas kepergian matan personel trio macan Cacah Shirley Cacah meninggal pada selasa 5 Januari 2021 setelah sehari sebelumnya mengalami kecelakaan lalu lintas di Tol Solo Semarang Akibat kecelakaan beruntun itu Cacah mengalami cedera di kepalanya hingga akhirnya meninggal dunia Intro Tak berselang lama kabar ruka kembali datang dari artis senior Farida Pasha Pemeran maklampir ini mengembuskan napas terakhirnya di usia ke-68 tahun pada Sabtu 16 Januari 2021 Farida diketahui meninggal akibat terpapar COVID-19 Selanjutnya pemain sinetron dan film pereman pensiun Ichanaga meninggal dunia pada Jumat 29 Januari 2021 usai mengidap penyakit jantung Pemeran karakter Kang Pipit ini sebelumnya sempat dirawat dan mengalami koma hampir satu minggu Namun, ia pun mengembuskan napas terakhirnya di RS Muhammadiyah Bandung setelah berjuang melawan penyakitnya Suami artis Joanna Alexandra Raditya Olawan meninggal dunia pada 6 Mei 2021 Raditya meninggal usai tubuhnya mengalami peradangan pasca infeksi COVID-19 Hal ini, lantaran Raditya memiliki komorbit asma dan adanya infeksi bakteri Kabar duka lainnya datang dari komedian Sapri Pantun yang meninggal dunia pada Senin 10 Juni 2021 Sapri meninggal akibat penyakit diabetes yang dialaminya Sebelum wafat, ia sempat tak sedarkan diri dan dilarikan ke ICU Namun sayangnya Sapri akhirnya meninggal dunia di RS Sari Asi Pemain sinetron suara hati istri Hana Kirana meninggal dunia pada selasa 2 November 2021 Hana meninggal dunia karena mengalami gagal jantung Semasa hidupnya, ia memiliki riwayat penyakit asam lambung dan mah Selanjutnya, industri hiburan tanah air dikejutkan dengan kepergian artis Vanessa Angel dan suaminya Bibi Andriansyah Keduanya meninggal dunia dalam kecelakaan mobil di Tol Nganjuk arah Surabaya pada Kamis 4 November 2021 Vanessa dan suaminya meninggal di tempat Sementara supir babysitter dan anaknya Galas Kai Selamat dalam kecelakaan tersebut Putra kedua Mendiang Ustadz Arifin Ilham Amir Azikra mengembuskan nafas terakhirnya pada Senin 29 November 2021 Amir meninggal pada usia 20 tahun akibat penyakit liver dan paru-paru yang didiritanya Cinasa Amir pun dimakamkan di samping sang ayah di Bondok Pesantren Azikrap, Gunung Sindur Kabar duka berikutnya datang dari seorang selebgram berusia 21 tahun, Laura Ana Laura meninggal setelah mengalami dislokasi tulang leher akibat kesilakan mobil yang melibatkan mantan kekasihnya Gaga Muhammad pada Desember 2019 lalu Laura mengembuskan nafas terakhirnya pada Rabu 15 Desember 2021 saat tengah memperjuangkan kealilan atas kasus kecelakaan tersebut Kabar duka kembali datang dari penyanyi dangdut senior Imam S. Arifin Imam meninggal dunia pada Jumat 17 Desember 2021 akibat seruk yang dialaminya sejak tahun lalu jenazahnya pun telah dimakamkan di TPU Beringin Dusun Tambangan Sumenep Demikian Kaleidoskop 2021 Simak informasi terupdate lainnya hanya di Kompas.com Jernih Melihat Dunia Jernih Melihat Dunia